Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat Burung merpati, saya heran kenapa burung merpati itu kadang dilambangkan, disimbolkan dengan roh kudus Padahal burung merpati di Pemalang, di sekitar Brebes, Tegal, Banjar Negara itu burungnya memang harganya mahal Tetapi dipakai untuk balapan, jadi nanti kalau sudah juara dia akan harganya mahal Bahkan hadiahnya kadang mobil, motor, dan seterusnya Inilah burung merpati yang dalam kitab suci dilambangkan sebagai roh kudus Hari ini kita merayakan pesta pembaptisan Tuhan Injil hari ini merupakan Yesus yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis Pada saat itu Yohanes membaptis orang di sungai Yordan Kemudian Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis Seperti yang dikatakan kitab suci Dari Galilea, ku panggil dia dan kemudian dibaptis di sungai Yordan Kemudian Yohanes menatap Yesus dan mengatakan Aku tidak pantas membaptis kamu, seharusnya kamu yang membaptis aku Kemudian Yesus menjawab Apa yang harus kamu kerjakan, kerjakanlah Maka kemudian Yohanes membaptis Yesus sebagaimana permintaan Yesus Kemudian begitu muncul dari air Lalu turunlah merpati roh kudus berupa burung merpati Lalu terdengar suara Inilah anakku yang kukasihi Kepadanya aku berkenan Dengarkanlah dia Nah, saudara-saudari yang terkasih Menarik Dua tokoh besar di dalam sejarah keselamatan perjanjian baru Yang satu sebagai perintis Yohanes pembaptis Yang satu Yesus sebagai Mesias Mereka bertemu dalam suatu frame yang sama Dalam suatu loci, locus yang sama Yaitu sungai Yordan Dan Yesus menyamakan dirinya seperti orang kebanyakan Minta dibaptis pada Yohanes pembaptis Semua orang tidak bisa melihat dia sebagai Mesias Tetapi Yohanes pembaptis melihat Dan mengatakan Aku yang harusnya kau baptis Lakukanlah saja jawab Yesus Sama-sama dua orang yang hadir dalam kerendahan hati Burung merpati sebagai tanda hadirnya roh kudus itu Yang menjadi tanda peneguh bagi banyak orang Khususnya Yohanes pembaptis Bahwa dialah Mesias Sudara-sudari yang terkasih Dua tokoh besar yang bertemu Kita bisa belajar dari mereka Mereka tidak saling menunjukkan kuasanya Mereka tidak saling nyolot Dimana saya lebih tinggi Saya lebih tinggi Saya lebih hebat Saya punya pengikut banyak Saya sudah diberkati dengan Banyak orang-orang yang menjamin saya Saya seperti ini Dan semuanya Di masyarakat kebanyakan orang Kalau ketemu seperti itu Menyombongkan diri Bukan kerendahan hati Tetapi kesombongan yang diungkapkan Inginnya saya ini Saya itu Tetapi dua tokoh ini Justru menunduk dalam kerendahan hati Aku tidak pantas membaptis kamu Kamu yang membaptis aku Lalu Yesus mengatakan Lakukan saja Dan dia seperti orang kebanyakan Menunduk seperti masyarakat umum Dibaptis oleh Yohanes pembaptis Saudara-saudari yang terkasih Menarik Pada Orang yang Saya kagumi Ada seorang yang hebat Orang yang Kemudian Kalau kita melihat Harta kekayaannya Sudah menumpuk-menumpuk Dia sangat dihormati Banyak orang Kemudian Walaupun dia mempunyai banyak karyawan Ada perusahaan Ada pompa bensin Tetapi dia tidak pernah menunjukkan Kesombongannya Bahkan saya belum pernah melihat dia marah Dalam teguran yang keras terhadap karyawannya Atau orang lain Tetapi dengan orang-orang yang Sesamanya Walaupun hanya Mereka ini tukang sapu Tetap disapa Mereka ini satpam Tetap disapa Orang-orang yang dia tidak kenal Kemudian Kebetulan ada pergaulan Misalnya pas pertemuan di kereja Bertemu di halaman gereja Disapa dengan senyum Tidak ada tanda-tanda Bahwa dia ini Orang arogan Saya orang hebat Saya orang yang sudah Full kaya Walaupun dia mempunyai perusahaan Mempunyai pom bensin Tetapi Sikapnya Tetap lemah lembut Kerendahan hatinya Memancarkan bagaimana dia Selalu menyapa orang lain Menghormati orang lain Sebagai pribadi Tidak arogan Tidak menang-menangan Tidak kasar Bahkan ketika kecewa pun Tidak akan Menghentak-hentak Dalam tegurannya Karena saya mengenal orang itu Orang yang sungguh Berhati lembut Dan mereka inilah Orang-orang yang Mempunyai Kerendahan hati Yang maksimal Walaupun mempunyai Fasilitas Untuk menyombongkan diri Tetapi itu Tidak dia lakukan Saudara-saudari Yang terkasih Mari kita Belajar Kerendahan hati Melatih Merendahkan diri Supaya mendapatkan Kesempurnaan Kerendahan hati ini Dengan perkataan kita Tindakan kita Omongan kita Saya, saya, saya Yang seakan-akan menentukan Dunia itu Sekarang berubah menjadi Engkau Engkau segalanya Engkau yang harus saya pahami Engkau yang harus saya layani Engkau yang harus saya perhatikan Dan akhirnya Kerendahan hati itu Akan membuat kita Menjadi damai Di hadapan Tuhan Seperti Yohanes Pembaptis Dan Mesias Tokoh besar yang bertemu Di dalam Injil hari ini Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat